Uni Emirat Arab Secara geografis, negara Uni Emirat Arab terletak di bagian barat daya, benua Asia. Negara ini dikelilingi oleh Teluk Oman dan Teluk Persia. Negara ini juga berbatasan langsung dengan negara Oman dan Arab Saudi. Uni Emirat Arab mempunyai daratan yang kering kerontang dan mempunyai padam pasir yang luas, ditunjang dengan gunung-gunung tinggi dan curam di sisi timurnya. Meski demikian, kedudukan negara ini sangat strategis, sehingga beberapa kawasan di negara ini menjadi persinggahan dan pusat kegiatan ekspor dan impor minyak dunia. Perjanjian batas wilayah atau teritori negara antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pada 1974 dan 1977 masih menjadi misteri dan tidak pernah disebarkan kepada umum. Itulah sebabnya, pembahasan tentang batasan negara antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi hanya diketahui oleh pemerintah masing-masing. Pada tahun 1971, Uni Emirat Arab terbentuk sebagai hasil dari penyatuan tujuh emirat di wilayah Teluk Persia. Proses ini dimulai pada tahun 1820-an ketika Britania Raya menandatangani perjanjian dengan emirat-emirat tersebut untuk melindungi mereka dari ancaman luar. Pada tahun 1968, emirat-emirat tersebut mulai membahas pembentukan federasi yang akan menggabungkan kekuatan mereka. Setelah melalui berbagai perundingan, pada tanggal 2 Desember 1971, Abu Dhabi, Dubai, Sarja, Ajman, Um Al-Kawain, Ujairah, dan Ras Al-Haima secara resmi menyatakan kemerdekaan mereka dan membentuk Uni Emirat Arab. Abu Dhabi dipilih sebagai ibu kota negara ini karena merupakan emirat terbesar dan memiliki sumber daya minyak yang melimpah. Sheikh Syed bin Sultan Al-Nahyan menjadi presiden pertama Uni Emirat Arab dan memimpin sampai wapak di tahun 2004. Pemerintahan Sheikh Syed ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang pesat yang ditandai dengan kemajuan ekonomi dan kesuksesan mengurangi ketergantungan pada minyak. Sejak dinyatakan merdeka, negara ini telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Dubai menjadi pusat keuangan pariwisata dengan menara pencakar langit yang megah dan pulau buatan manusia yang mewah. Ada pula bangunan ikonik seperti Mesjid Agung Syed dan Lopre Abu Dhabi. Dalam 50 tahun terakhir, Uni Emirat Arab telah bertransformasi menjadi negara maju dengan standar hidup yang tinggi dan infrastruktur yang modern. Keberhasilannya dalam ekonomi dan pembangunan menempatkan Uni Emirat Arab menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Timur Tengah. Uni Emirat Arab memiliki tujuh negara bagian atau provinsi. Pertama ada Abu Dhabi yang juga berfungsi sebagai ibu kota. Selanjutnya ada kota Acman. Ketiga ada kota Dubai. Keempat ada kota Pujairah. Selanjutnya kelima ada Ras Al-Haima. Keenam ada kota Sarjah. Dan ketujuh ada kota Um Al-Qawain. Uni Emirat Arab adalah negara federasi yang terdiri dari tujuh Emirat, yaitu Abu Dhabi, Dubai, Sarjah, Acman, Um Al-Qawain, Ras Al-Haima, dan Pujairah. Setiap Emirat memiliki penguasa yang disebut Emir. Namun secara keseluruhan, negara ini diperintah oleh presiden dan wakil presiden. Pemerintah Uni Emirat Arab didasarkan pada sistem monarki konstitusional. Ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada keluarga kerajaan Uni Emirat Arab. Sementara presiden bertugas sebagai kepala negara. Presiden Uni Emirat Arab dipilih oleh majelis federal tinggi yang terdiri dari para penguasa Emirat. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Dewan Menteri bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Uni Emirat Arab juga memiliki majelis federal nasional yang merupakan badan legislatif. Majelis ini terdiri dari 40 anggota yang dipilih secara tidak langsung oleh dewan-dewan perwakilan di setiap Emirat. Majelis memiliki peran penting dalam membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintahan. Selain itu, setiap Emirat memiliki pemerintahan lokal yang dipimpin oleh seorang penguasa Emirat. Pemerintahan lokal bertanggung jawab atas urusan internal dan pembangunan di Emirat masing-masing. Uni Emirat Arab juga memiliki sistem judicial yang independen. Pengadilan di Uni Emirat berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Negara ini juga turut aktif dalam politik luar negeri dan memainkan peran penting di tingkat internasional. Menurut data kependudukan tahun 2021, jumlah penduduk di Uni Emirat Arab berjumlah 9,9 juta jiwa. Namun jumlah penduduk asli negara ini hanya 11,8 persen. Sementara 88,5 persen sisanya merupakan ekspatriat, pebisnis, dan pekerja asing. Kelompok etnis terbesar berasal dari Asia Selatan, yaitu sekitar 59,4 persen, termasuk dari India, Bangladesh, Pakistan, Mesir, Filipina, Nepal, dan Tiongkok. 12,8 persen lainnya berasal dari benua Afrika, Eropa, dan Amerika. Bahasa resmi di negara ini yaitu bahasa Arab, sementara bahasa kedua yaitu bahasa Inggris. Namun dalam pemberian ceramah, hutbah, dan pelayanan publik, pemerintah setempat juga menetapkan penggunaan bahasa Urdu, Hindi, Malayalam, Punjabi, Tamil, Mandarin, dan Bengali. Ekonomi negara yang kaya dengan sumber daya alamnya ini bisa tumbuh dengan cepat karena keunggulannya di bidang perdagangan, pariwisata, industri, dan keuangan. Uni Emirat Arab adalah anggota World Trade Organization dan OPEC. Kekayaan Uni Emirat Arab berdasarkan pengeluaran minyak dan gas, yaitu 33 persen dari GDP negara ini. Uni Emirat Arab adalah negara penghasil minyak ketiga terbesar di kawasan Teluk, di bawah Arab Saudi, dan Iran. Uni Emirat Arab bisa masuk dalam daftar negara terkaya ke-26 di dunia karena GDP-nya relatif tinggi dan stabil dari tahun ke tahun. PDB-nya sebesar 74.000 dolar per kapita dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Orang terkaya di Uni Emirat Arab yaitu Sheikh Muhammad dengan nilai kekayaan mencapai 15 miliar dolar atau setara dengan 221 triliun. Di jajaran pemerintahan, Sheikh Muhammad menjabat sebagai wakil presiden sekaligus perdana menteri Uni Emirat Arab. Masyarakat di Uni Emirat Arab mayoritas beragama Islam, sekitar 85 persen Islam Sunni dan 15 persen lainnya adalah Islam Shia. Ada pula aliran-aliran kecil seperti Muslim Shia Ismaili dan Ahmadi. Masjid paling megah dan paling sering dikunjungi wisatawan di negara ini, yaitu Masjid Agung Sheikh Syed. Agama lain yang ada di Uni Emirat Arab yaitu Kristen yang jumlahnya sekitar 33 persen. Ada juga agama minoritas lainnya seperti Budisme, Induisme, Yudaisme, dan Sikisme yang dianut oleh masyarakat imigran. Setidaknya, ada sekitar 33 gereja di negara ini. Gereja Katolik Hestemeri merupakan gereja yang paling terkenal. Gereja ini memiliki arsitektur yang indah, memiliki suasana yang damai dan menyediakan ruangan yang tenang. Untuk berdoa, berefleksi, dan beribadah. Negara Uni Emirat Arab menganut sistem hukum sipil dan juga memakai sistem hukum utama, yaitu hukum syariat Islam. Pelaku Sina, pemabuk, dan pelecehan seksual akan dikenakan hukum cambuk. Warga yang berciuman di depan umum akan dihukum dengan 80 cambukan. Pemabuk dikenai 80 cambukan. Pelaku seks komersil atau BO dihukum 60 cambukan, dan yang berhubungan seks di luar nikah akan dihukum dengan 100 kali cambukan. Warga asing yang bercumbu atau berciuman di tempat umum akan dikenakan hukuman deportasi dari negara ini. Perilaku homoseksual di Uni Emirat Arab dianggap sebagai salah satu penghinaan terhadap negara. Hukuman bagi para pelaku homoseksual, yaitu 10-14 tahun penjara. Hukuman petontangan juga berlaku secara legal dan sah di Uni Emirat Arab. Hal itu karena sesuai dengan hukum syariat Islam. Menari atau berjoget dengan bebas di depan umum juga diharamkan dan dianggap ilegal di negara ini. Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab sangat lengkap mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Lawak hingga Angkatan Udara. Personil aktifnya berjumlah 65 ribu prajurit, sedangkan personil cadangan berjumlah 130 ribu prajurit. Anggaran militer Uni Emirat Arab juga cukup besar, yaitu 22 miliar USD. Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab dilengkapi dengan teknologi dan sistem persenjataan yang canggih. Perlengkapan militer itu didatangkan dari berbagai negara barat termasuk dari Perancis, Amerika Serikat, dan Inggris. Beberapa perwira militer Uni Emirat Arab merupakan lulusan Akademi Militer Kerajaan Inggris di Sandhurst. Sementara yang lain pernah bersekolah di Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, Royal Military College, Dantron, dan Akademi Militer Perancis. Militer Uni Emirat Arab juga sering berpartisipasi dalam berbagai konflik termasuk konflik di Timur Tengah. Budaya seni dan arsitektur tradisional Arab masih cukup kental di negara ini. Hal itu tercermin dari ikon negara ini dengan bangunannya yang super mewah seperti Buchalipah dan Masjid Sheikh Sayyad. Budaya makanan di Uni Emirat Arab juga sangat menarik. Hidangan khasnya yaitu swawarma, palafel, dan humus, dan akan semakin lengkap jika ditutup dengan seduhan teh Arab yang punya rasa yang unik. Selain itu, musik dan seni tari juga merupakan bagian penting dari budaya Uni Emirat Arab. Tarian tradisional seperti Yowla dan Ayala masih sangat populer di negara ini. Tarian ini menggabungkan antara gerakan yang enerjik dengan musik yang meriah. Budaya silaturahmi dan berkumpul dengan keluarga saat puasa Ramadan dan perayaan Idun Fitri juga masih kental di negara Islam ini. Seperti negara-negara lain, Uni Emirat Arab juga menarapkan pola pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Namun perbedaan mendasarnya yaitu, pemerintah Uni Emirat Arab lebih fokus pada pendidikan vokasional dan pelatihan teknis. Pemerintah juga menyediakan berbagai institusi pelatihan keterampilan praktis untuk mempersiapkan para siswanya saat memasuki pasar kerja. Sistem pendidikan di Uni Emirat Arab juga didukung oleh inovasi, fasilitas, dan teknologi modern. Pemerintah Uni Emirat Arab juga memberikan perhatian khusus pada SDM yang memiliki kelebihan dalam pengembangan teknologi dan informasi. Tiga kampus terbaik di negara ini, yaitu United Arab Emirates University, University of Sarja, dan Abu Dhabi University. Selain dikenal karena kekayaan minyaknya, Uni Emirat Arab juga dikenal karena tempat wisatanya yang mempesona. Yang paling tersohor tentu saja adalah Burj Alipah, bangunan tertinggi di dunia yang terletak di kota Dubai. Meskipun berada di wilayah Gurung Pasir, tetapi Uni Emirat Arab juga punya pantai yang indah, salah satunya Jumeirah Beach. Di sisi pantai ini terdapat Burj Al Arab, yaitu Hotel Bintan 7, dan merupakan satu-satunya di dunia. Tempat peliburan mewah di negara ini tentu saja pulau buatan yang bernama Palem Island. Empat wisata favorit lainnya, yaitu Wild Wadi Waterpark, Bastakia Quarter, Masjid Tagun Sesayet, Ain Dubai, Div Dive Dubai, dan Wadi Rum. Itulah fakta-fakta kehidupan di Uni Emirat Arab. Semoga informasi di video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.